wow kalian lihat nih guys jangan kok pijak mereka mereka itu udah berumah tangga disitu jangan dihancurin rumah tangga orang nah tuh dia udah mengikat tali ini tali persepakatan akan hidup bersama dengan rumput mereka udah mengikat janji guys udah kayak orang menikah nih hi guys welcome back to channel kembali lagi dengan saya disini Elvira terima kasih karena sudah klik video ini nah teman-teman seperti biasa kalau sudah ada kayak suasana-sana begini itu bertanda saya ada di belakang rumah di kebun-kebun mini-mini kita karena itu saya ready mau panen lagi nah ini kita baru balik liburan kan seperti saya udah bilang sama kalian kita balik liburan kita akan panen lagi karena ada beberapa tanaman yang sudah waktunya dipanen salah satunya adalah timun cherry tomato yang sudah mau tumbang pun disana karena bentar lagi ini akan ada thunderstorm teman-teman akan ada badai makanya saya buru-buru mau panen sekarang sebelum ini tanaman rusak nanti kita nggak bisa menikmati salah satu daripada mereka ini seperti si timun ini timun untuk kali pertama saya akan panen ya saya ketunjukkan kalian dulu teman-teman bagaimana ini bentuk timun saya karena saya nggak pakai tiang bentar ya nah ini ini namanya timun jalar karena dia timun menjalar di di ini di rumput dia bukan menjalar ke atas tembok tapi menjalar ke atas rumput ini kalian tengok nah tuh dia udah mengikat tali tali ini tari persepakatan akan hidup bersama dengan rumput mereka udah mengikat janji guys udah kayak orang menikah nih ha ha tie the knot ya kayak orang kalau orang bulat bilang tie the knot tuh kan dia sudah mengikat persetujuan dengan si rumput bahwa mereka ini akan akan setia bersama tuh udah lengket tuh kan nih nih nah dia udah menjalar ke sini tengok tuh jadi udah merembak-rembak rumput kerumput ini Oke lah inilah tomat eh tomat timun yang kita mau panen guys kalian lihat nih kan udah di lantai dia udah di tanah nih segede ini loh wah ini lagi hah kalian tengok gemuk bulat udah cebol udah kayak sumo mama lihat tuh ada lagi ini as kepijak mereka ini lagi nih kalian tengok ya tuh guys nih timun ini belum bisa kita panen yang ini sudah tuh timun ini kok bulat-bulat dia buntal-buntal timun mama timun sumo loh nih banyak banget timun ini aduh ini kok ada duri-durinya memang begini kali ada berduri dia loh ini ini lagi ini saya nggak tahu ini timun akan besar apa enggak ya nih ini segede tangan saya ini segini tuh kan ini ada lagi ya aduh ketubluk dia ada lagi tuh jadi ini kita mau panen guys ya mumpung lagi sebelum badai dan ini si watermelon si semangka kalau ada yang mau tahu updateannya ini mulai mau berbunga-bunga dan mau berbuah bentar lagi kita biarin aja ya ini saya sambil-sambil nungguin Isabella karena dia lagi pipis tadi udah setting-setting di bahwa ini dia mau buat vlogging tapi tiba-tiba dia mau terkincing pula jadi saya sendiri lah ngomong sini macam orang gila dan tetangga ngeliatin lagi nanti ini tengok teman-teman ada mau tumbang tuh nih udah jatuh pun dia karena bentar lagi angin badai tuh merah merah meronan ya ini lagi banyak sekali merah-merah ini Hai ini ceritomi itu karena dia bentuknya kayak udah ceria warna merah tomat ceri guys nah itu udah merah banget jadi kita harus panen saat ini kalau nggak nanti dia rusak lembek ini cabai hijau juga tuh ini semua dari pot teman-teman jadi kalau teman-teman enggak punya lahan juga enggak punya lahan berhektar-hektar no problem kalian boleh buat dalam ini dalam pot kayak saya ini 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 tumbuh juga dia yang penting kan kita kasih dia kasih sayang dia tumbuh lihat tuh hmm hmm ini strawberry juga ada cuma udah nggak musimnya lagi dia nggak bakalan berbuah tapi by the way ini tumbuh ya kalian lihat kan udah tambah hijau tambah mekar kemarin tuh kalian tengok coklat-coklat begini sekarang karena saya baru pindahin dari teman saya mereka pindah rumah jadi kaget kan adaptasi tiba-tiba tertumbuh nih ya tangan saya bagus lah gitu dia ada sayang mama jadi dia mau tumbuh dia ada percaya sama saya untuk memelihara dia guys nah ini nyonya nyonya udah keluar udah pulang udah datang balik dia ayo panen mana mikrofon mu sayang nanti orang bilang kamu takut sama karena dia nggak bisa dengar kamu ngomong apa ambil mikrofon aku ini bibir tadi sampai ratanya udah bibirnya biru itu kasih klarifikasi dulu sama teman-teman sebelum dia bilang nanti ini mama tumbuh jadi biru ini kenapa bibirnya biru nah ini makan es krim ya guys jangan ada pula nanti itu mamanya yang jitak ini enggak digit ini tapi di oh dikitukan aja geram mamanya tengok anaknya nih ambil mikrofon nih mikrofon mati nggak kasih nih karena kalau dibawanya nanti tanggap ngapain aja dia apa saya ini setelah mau tunjukin mana-mana tunjuklah kau tengoklah dulu jangan kau pijak mereka mereka itu udah berumah tangga di situ jangan dihancurin rumah tangga orang nah itu oke udah lah kalau udah kau tengok marilah kita panen mari mari sini ini adalah pemetikan buah pertama yang resmi dipotong oleh mama Elvira sini sayang kurang merapat sama maknya anakku ini timun pertama kita ready one two three Wow kalian lihat nih guys ada sebesar bapak ini nilai ya segini gede banget ini loh yang kedua bulat tunggu nak kau sebelah sana nanti mau nih Wow anting-anting tuh kaisi bunga salsabila ya salsabila lalu gitu kan dia kan suka-suka pakai dia begini baru makan ya hehehe mama lupa namanya tapi suka dia imut-imut cute sini mari sini ini ini lagi satu lagu ini gede banget ini berat ini nak berat ini nak kalian potong atau Mama kasih sabela lem potong waduh beratnya harap-harap ini manis ada kamu potong anakku as kena aduh Oke sabela katanya teman-teman aku mau panen yang gendut ini guys geram dia Wow tiga-tiga timun ambil lagi nak ini ada lagi nak ini banyak loh ini aduh kok ada duri-durinya ya ya cepat nah awet keing-alau betul lagi badai sayangku jadi kita harus tancap gas kena apa-apa ada apa bukan cepatlah ini apa tak burung cepatlah banyak kali durinya ternyata ya ada kek tajam-tajam begitu berapa kena Mama jalan panen ya anak Mama panen ini lah anak orang orang anak-anak kota guys ini padang dia ini mamanya kampungan loh cuma anaknya enggak ada darah kampung ini awi-u 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 udah pegang nak aja 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 guding 4 itu lagi nakku itu ada di bawahnya apa lagi ini satu lagi ini satu lagi cepat jauh lagi labir sudah ini bisa gue besarnya nanti nih enggak enggak tahu ini aja lain aja itu biar lagi tunggu dulu gede sedikit ini 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 nih 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 Hai mantap ada lima timun gas tuh banyak banget ya Wow gendut itu kayak sasquatch oke kita lanjutlah ke cherry tomato ayo guntingmu itu nak bawa sana sayang sekarang kita menuju ke cherry tomato cherry tomato nanti takut Mama ketiba sama timun yang gendut-gendut ini cerinya pecah-pecah pula anakku tomatnya cherry tomato guys oke mari kita panen ini Mama masih mau mencium-cium timun ternyata udah begini dia enggak enggak duri itu guys cuma enggak tahu apa-apa ini udah enggak enggak tajam-tajam lagi nih Mama cabut ininya ya ini sayang ini cherry tomato hmm udah merah-merah loh teman-teman tuh I wanna get some itu banyak lu nak nggak terpanen kita ini dua-dua nakku capek kau nanti karena banyak nih nih eh takut mau ke jepek sama tomat ini nama timun ini loh dayalah ayo Oke ini lagi Hai ini lagi bentar lagi kita mau buat iya nanti Mama mau buat ini teman-teman mau buat ini rencana kita hujung minggu ini saya mau buat melon semangka melon semangka melon semangka melon semangka melon semangka tapi hari ini kita panen dulu panen dulu panen dulu ayo panen memanen ayo begini itu Isabella bilang mama udah mama habiskan dari sini katanya pada enggak tahu deh yang dua ini banyak oh wait no you did ini banyak ini nah masukkan sini harus kena ketiban sama timun kita ini banyak banget hasil panennya ya hold on kan jadi kita nggak usah beli timun nanti kalau belanja guys karena mama masalah lebih timun timun hari ini nggak usah beli timun karena ada timun nanti mama bisa ngamuk dulu deh mau habis loh wait I'm getting these Hai nyempil tomatnya tuh Hai tadi kalau Isabella metik dia ada batangnya gini guys jadi cantik kan tuh kalau mama yang metik ya mama gundulkan bunganya daunnya maksudnya ayolah saya cabutlah enggak habiskan dari sana saya udah tuh banyak-banyak loh itu makan salad nanti itu kita Hai it's a tiny tomato oke lanjutlah biar cepat sebelum badai datang mau bantu ya oke banyak ini nanti kau capai ada banyaknya ada banyaknya susah mau masak tangan mama dia tuh oh my nanti lagi panen kangkung lagi kangkung lagi kangkung lagi kangkung yang ada belum kita masak loh adih sampai kata-kata segini guys susah mama aduh takut pecah nih nih banyak tuh kan banyak banget ini enggak terhabiskan siapa yang mau ini lip jadi enggak bisa makan ini megap kalau aduh 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 iya ambil sayang kok ambillah dalam-dalam ini ambil ayo nih guys Hai tersambung lagi nanti kangkung habis ini kayak dia mau panen ke lagi dia suka panen kel ini loh teman-teman oke panenlah sayang panen cabut yang besar-besarnya dan makin tunggu sebelum dimakan sama si itu si groundhog bisa kita bagilah dia panen ya anak mama suka panen mama yang tanam mama yang siram dia yang panen-panen dia yang ngambil hasilnya biasalah begitu bapaknya kerja keras anaknya merasai hasilnya kan itu normal memang begitu harusnya lumrahnya bisa kau gini cubit dia cubit-cubit-cubit dia kakau sekali nggak mau ikut ya ini lagi nak ini ada dua ini ini nama ini ini buat gulai nanti teman-teman ganti-ganti daun singkong hai oke udah pinjam mama masukkan dalam sini masukkan sini oke lanjut ayo Wow I know sangat merah kan tapi itu guntingnya nanti kepijak kena kaki ini kayaknya mama mau tunggu sampai dia merah dulu ya teman-teman soalnya ini bisa sampai merah Mama kasih palang labir jangan tumbang banyak banget ini cabai keriting Indonesia ini jadi kita biarin ini dia sampai merah sekali ya stroberi itu dari Mikaela's mom remember dia pindah rumah ke sini mama mbak kemarin mama tanam udah tumbuh ayo itu sebut stroberinya tahun depan kita tanam eh kita panen guys I thought it was like her it mau tengok kangkung di sebelah sana itu kangkung mama itu kangkungnya udah tinggi-tinggi cuma masalahnya kangkung yang ada saya belum masak saya mau panen saya takut nanti saya nggak bisa habis ke sayang dibuang-buang nanti aja kalau mau rumah teman saya saya panen di sana biar kita bisa kasih dia guys soalnya mama makan kangkung terus wuuuh sampai nanti mencret kekenyangan kangkung nah ini seperti yang teman-teman bilang Kak itu dicabut di 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 Pak coynya ditanam tanaman baru karena itu udah tua Oke ini ini kalian tahu saya lucu banget ini ini tanaman ini udah sering saya panen ya saya panen saya panen di akhirnya mekar tapi mekarnya bukan di bawah tanaman karena di atas guys nah ini rencananya saya mau semai pacu-pacu lagi saya mau ganti ini tanaman seperti yang kalian bilang ya Aduh gunting mobil kena muka mama lho sayang bolehlah boleh 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 nah seperti ini yang saya bilang ya kan harusnya kan di tanah begini kan dia enggak ini batangnya ini panjang begini terus numbuhnya disini numbuh yang baru di batangnya begitu numbuhnya yang di atas ini guys makanya mau cabutin ujung-ujungnya kan gitu numbuh gini nah itu juga sama disini jadi kita mau panen ini sekarang ya baru nanti kita gundulin dia gundul-gundul bakculcul Oke lanjut panen ini kita oke teman-teman Oke ayolah kita ini dulu ya biarkan kan semakin dipanen semakin subur jadi kita panen aja lah ya guys tuh mau udah berapa kali panen Pak coy ini ini mama kasih masak pakai indomie Hai ikan lebar-lebar dia jadinya tuh lebar ya Nah ini juga kita panen biar biar kayak yang itu ya teman-teman Hai bisa masak sehari itu kan tutup kan dia numbuh-numbuhnya aneh jadi berpacak-pacak begini kalian lihat tuh hal lucu jadi kayak pencaksilat kan bercabang sana cabang sini ini Hai ini habiskannya ini susah Aduh panas mama panas-panasan disini bentar lagi badai halo halo oh tuh teman-teman nih Pak coy mama nih so gini bisa masak migo mi hun goreng mi goreng oke ini kayak kailan tomato oke lah satu baskom waduh wasi dari kebun puji Tuhan ya kita dapat sebanyak ini juga ini kita punya kailan nih kita punya Pak coy tuh nggak perlu lagi beli Pak coy nanti di supermarket Asia karena mau bisa pakai ini nah ini tomat inilah dia sayur-sayur kita guys kita masukin balik ya tadi moment ini mama tunjukin kalian cuma mau pamer aja apa yang saya sudah panen karena kalau itu tuping kalau nggak bisa lihat nah gini terus kita ambil fotonya kita fotoin lah biar kalian bisa lihat kan pamer pamer hasil karya ini bangga kan kita jangan jadi jadi milioner aja bisa bangga kita jadi petani juga bisa bangga kita karena kita bisa me meranak pinakkan sayur-sayuran bukan meranak pinakkan duit tapi meranak pinakkan sayur-sayuran jadi kita harus bangga gengs nggak perlu lah kita ini harus milioner apa enggak kita harus bangga dengan hasil karya sendiri gitu ya dan jangan lupa tetes kebanggaan kita juga kita harus mengingat satu Tuhan itu yang buat ini semua berkat ini ada gitu jadi kita puji Tuhan juga tanaman kita sehat dan orangnya juga sehat oke let's go yuk lanjutlah nak kita kata sayang buncis dulu cek dulu buncis dulu kita pergi buncis how are you doing are you okay oke ini datang yang baru oke buncisnya udah beranak-beranak mereka sudah pun ber berproduksi lagi oke kita biarkan mereka memproduksi 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 buncis-buncis biar kita bisa makan nanti kita bawa lontong medan oke coy all right let's go up dia ini ngapain coba kalian lihat mengguntingin hasil karya mama kau ya Oh ini besel dulu gunting besel ini karena kita akan semakin kita panen ini semakin banyak loh guys Oh ini besok lah masih kangkung ya biar kita bisa buat ini karena kebanyakan nanti bingung juga ayo ini kayaknya nunggu ini kali ya kalau kayak tadi timun itu kan dia berduri-duri berarti dia masih muda kan kalau udah durinya udah bota udah halus berarti udah waktunya dipanen ya guys soalnya saya perhatikan saya belum pernah tanam timun jadi saya saya bilang begitu karena saya belum pengalaman menanam timun karena saya lihat timun yang baru-baru ini semua tajam-tajam durinya jadi kalau dia udah guh udah bulat gendut udah kayak dua atunya dipanen itu dia mulus berarti memang yang itu caranya ya panen ya tunggu dia udah mulus dulu baru kita panen karena ini timun saya ini bukan timun yang jenis yang panjang-panjang teman-teman timun yang ini timun yang cebul nah kayak gini kan ada durinya itu kan bertajam-tajam begini ini masih muda berarti belum bisa dipanen nah ini yang saya nggak panen karena masih berduri ini masih ada tajam-tajam ini durinya ini berarti dia belum mulus berarti saya nggak panen lah ya kan betulnya coba dulu kalian teman-teman komentari dulu di bawah ini siapa yang udah pernah tanam timun begini karena ini yang ada duri-duri ini memang nggak cabut karena saya pikir itu belum waktunya kalau dia udah mulus baru saya tarik kayak tadi ya oke lah kita lanjutlah ya guys nah ini kangkung ini kangkung kita akan panen besok-besok hari ya guys karena saya masih banyak masih banyak ini saru kangkung saya jadi saya takut nanti saya panen banyak-banyak ini saya nggak kemakan gitu dan ini yang beberapa ada di sini yang tinggi-tinggi yang sengaja saya tinggikan itu sengaja saya nggak panen karena saya mau buat jadi nanti dia sampai berbunga-bunga biar ada biji-bijinya biar untuk saya tanam bibitnya nanti untuk tahun depan atau tahun selanjutnya teman-teman nah ini tomatnya ini tomat raksasa ini gede ini tomat jumbo ini semoga aja bisa tahan ya saya nggak mau pegang-pegang biar dia jangan ini biar dia jangan malu-malu untuk tumbuh nih ha nih ha nih ha ini cabai rawit nih cabai rawit nih guys semoga kita akan tunggulah dia nanti tunggu gede oke oke teman-teman sampai disitu dulu video ini sampai ketemu lagi di video panen selanjutnya inilah hasil panen yang tadi kita dapat udah lumayan lah ya hasil panen petani pot kayak kita ini kayak saya dengan Isabella oke sampai ketemu lagi guys see you next time bye ini kok goyang-goyang kena mama anakku oke bye sampai ketemu lagi ini Isabella ini semua melepuh-melepuh karena kena panas dia udah hitam loh dia kulitnya gelap nih kalian perhatikan dia ada tanning tuh ha gara-gara dia baru balik dari pantai jadi hitam irang anakku irang oke lah guys sampai ketemu lagi see you next time bye take care